Sebuah video yang menunjukkan antrean ribuan pelamar kerja yang mengular di jalanan di Cianjur, Jawa Barat menjadi viral di media sosial. Tampak dalam video berdurasi 37 detik itu merekam antrean para pelamar yang hendak menitipkan berkas lamaran ke kantor pos Dr. Muwardi, Cianjur. Bahkan, ribuan pelamar itu mengular di jalan raya Dr. Muwardi di sekitar Universitas Putra Indonesia, UNPI, Cianjur. Antrean itu didominasi pemuda dan pemudi berusia sekira 20 tahun. Video tersebut menjadi viral di media sosial setelah diunggah oleh akun Instagram Advisit Cianjur pada Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. Hingga artikel ini ditulis, unggahan tersebut telah mendapatkan 399 ribu penayangan. Mengutip tribunjabar.id, selain antrean di kantor pos Dr. Muwardi, Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, antrean ribuan pelamar itu juga terjadi di kantor pos lain. Lebih tepatnya, di kantor pos di Jalan Siti Jenap, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pantauan, ribuan pelamar tersebut sudah mengantre sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat, Rabu, tanggal 7 Februari tahun 2024. Namun, antrean tersebut tidak berangsur lama setelah keamanan menertibkan para pelamar itu. Diketahui, pelamar tersebut hendak menitipkan berkas lamaran kerja ke kantor pos yang melayani proses tersebut. Proses penitipan berkas itu dilakukan setelah pelamar mendaftar dengan sistem online di perusahaan pencari karyawan. Hal tersebut diungkapkan oleh petugas kantor pos Cianjur, Suwarno. Hingga saat ini, Suwarno melanjutkan, dari registrasi yang masuk melalui online ada sebanyak 26 ribu pelamar se-Kabupaten Cianjur yang saat ini mengantre di kantor pos. Terima kasih telah menonton!